Halo, selamat datang di Pop Me Bootcamp. Gue Pokse dari divisi PUBG Mifos. Hari ini gue bakalan kasih tips and trik buat kalian semua bagaimana jadi raster yang baik di PUBG M. Ikutin ya. Raster itu orang yang berada di posisi 1 atau 2. Terus tugas saya raster yang pertama itu ngabisin musuh jarak dekat sekaligus buka jalan. Kenapa aku suka jadi raster? Dari awal main PUBG, aku suka barbar. Maju paling depan, ada musuh-musuh nabrak. Nah, dari situ makanya aku milih jadi role raster. Karena aku suka kayak gitu, barbar. Karena itu juga aku dipercaya sama Ipos untuk jadi raster dalam tim. Jadi raster yang paling penting yang pertama itu menguasain jarak dekat, kayak close combat, terang di jarak dekat lah pokoknya terus. Yang kedua, pemilihan senjata juga penting buat kalian kalau dari aku, milih senjata-senjata dari SMG yaitu Uzi atau Thompson, karena fast speed-nya cepat. Jadi ini guys, aku punya tips lagi buat kalian supaya jadi raster yang baik. Kalian harus sering-sering TDM atau klasik karena itu bisa membuat jari kalian cepat dan reflect bagus. Ada lagi nih guys, yang penting sebagai raster yaitu yang pertama, kalian harus naen ego kalian. Jangan napsu, sama harus sabar, nunggu temen yang di belakang. Kalau bisa buat kalian, harus stick together karena meta sekarang sudah beda, nggak sama kayak dulu lagi. Aim-aim orang sudah pada jago semua. Yang ketiga, yang paling penting buat kalian, jangan pernah anggap remeh musuh. Oke? Nah guys, biar jadi raster yang jago dan tetap fokus kayak aku. pop me dulu nih guys. Auto win kayak gini. Winner-winner chicken dinner terus dah. Itu tadi tips and trick dari aku. Sampai jumpa di pop me bootcamp berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax